Siong Games Hai, balik semuanya Siong Gue mau ngasih tips membuat avatar boss di Sword Art Online Integral Factor Untuk membuat avatar boss ada beberapa cara Bisa kalian cek di workshop bagian avatar Terus pilih bagian armor Nah, membuat avatar yang memerlukan materials Memory from Second Floor, Memory from 3F, dan seterusnya Untuk mencari item-itemnya Tinggal naik satu lantai di atasnya Ke labirin Entry atau Interior Pertama, misalkan mau membuat avatar ini Jam Mile Membutuhkan materials, Radian Leaf, dan Memory from 9F Untuk mencari item-item ini Tinggal naik satu lantai di atasnya Ke lantai sepuluh di labirin Entry atau Interior Kalian bisa cek di bagian drop item Untuk mengetahui item-itemnya Dan tinggal selesaikan labirin Entry atau Interior Untuk dapetin item-item membuat avatarnya Kedua, misalkan mau membuat avatar boss ini Kings Code Ini cari materialsnya di lantai satu Labirin Entry atau Interior Kalian bisa cek di bagian drop item Untuk mengetahui item-itemnya Tinggal selesaikan labirin Entry atau Interior Untuk dapetin item-item membuat avatarnya Mulai dari Kings Code ini Udah urut ya mencari avatar bossnya Dari lantai satu Terus pindah ke page dua Bagian paling atas Thunderbolt Code Ini cari item-itemnya di lantai dua Labirin Entry atau Interior Dan seterusnya Sampai terakhir di asura top Cari item-itemnya di lantai dua lima Labirin Entry atau Interior Ketiga, misalkan mau membuat avatar boss Black Series Black Kings Code Untuk mencari materialsnya ini Tinggal ke Chaos Boss Dungeon Terus pilih yang Black King Kalian bisa cek di bagian drop item Untuk mengetahui item-itemnya Dan tinggal selesaikan Chaos Boss Dungeon Black King Untuk dapetin item-item membuat avatarnya Oke guys, sampai disini dulu Makasih yang udah nonton Kalian suka Subscribe, share, komen And see you again